EDIB Serta kalau berlaku profesi Jaksa nih Sekarang kita bakal berasih Jaksa Penuntut Anak yang lebih dalam lagi nih Kita akan bahas nih tentang kewajiban Jaksa di pengadilan sebagai penuntut umum Hal ini tuh juga berlaku nih bagi Jaksa Anak nih Di mana diatur juga bahwa penuntut umum anak ini mempunyai kewajiban Sebenarnya kewajibannya itu diatur di mana sih? Jadi kewajiban Jaksa itu dalam penanganan kasus pidana itu secara umum Diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Pasal 2 Ayat 1 Di situ disebutkan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini Disebut sebagai Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan Serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nah kalau dasar hukum mengenai kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan anak ini Secara lebih khusus itu disebutkan dalam Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Nah di situ tuh disebutkan bahwa penuntutan terhadap perkara anak ini Dilakukan oleh penuntut umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Jaksa Agung Nah tapi ini ada perbedaan nih di peradilan anak ini ada install namanya Diversi ini Apa sih itu Diversi? Mungkin aku bisa jelasin nih Diversi itu ada di atur dalam Pasal 146 Undang-Undang SPPA nih Diversi itu adalah pengalih penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diwad peradilan pidana Nah kan lu udah jelasin tuh Nah dalam melaksanakan tugasnya ini Itu Jaksa Penuntut Umum Menurut ketentuan Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak atau SPPA Itu dijelasin bahwa penuntut umum ini berkewajiban mengupayakan Diversi Walaupun kegibatan Jaksa ini adalah melaksanakan kekuasaannya di bidang penuntutan Tetapi berdasarkan Undang-Undang ini maka harus tetap dilakukan upaya Diversi Agar pelaku yang dalam hal ini adalah anak Tidak dapat diproses ke proses selanjutnya atau dapat direhabilitasi Gitu Eh Ki, tapi kan udah semua perkara kedidana anak yang termasuk dalam Bisa diajukan di dalam Diversi ataupun di depan Sebenarnya ada kriteria enggak sih? Kriteria di mana soal perkara anak tuh bisa dimasukkan ke dalam Diversi atau enggak termasuk dalam Diversi? Nah, yang termasuk atau enggak itu diatur dalam peraturan Jaksa RI Nomor per strip 006 garis beriring A garis beriring J A garis beriring 04 tahun 2015 Nah, itu tentang pedoman pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan umum dalam hampirannya itu dijelaskan Bahwa terdapat dua kriteria yang wajib dilakukan Diversi Yang pertama, itu diklasifikasikan atas tindakan pidananya Yang selanjutnya itu tindak pidananya ini penuntut umum itu wajib mengupayakan Diversi pada tingkat penuntutan Nah, selanjutnya Diversi yang dimaksud ini harus atas tindak pidana yang diancam dengan pidana-pidana penjara ini di bawah 7 tahun Terus yang kedua itu bukan merupakan tindak pidana yang pengulangan Nah, kriteria yang kedua itu upaya diversi ini wajib dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun Tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan sebuah tindak pidana Tapi ada ketentuan lain yang mengatur bahwa upaya diversi ini wajib dilakukan meskipun anak ini sudah atau pernah menikah Nah, begitu teman-teman apa yang dijelaskan oleh disini Nah, boleh diri cara sama teman-teman juga nih Di dalam penuntutan, dengan pendekatan keadilan restoratif diperlukan adanya perubahan pandangan bahwa korban utama dari kejahatan adalah negara Terlepas dari itu, perlu dipikirkan juga bahwa kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan nih Hubungan akibat terjadinya suatu tingkat pidana yang dilakukan melakukan kepada korban dan masyarakat Dalam konteks ini, diversi itu adalah sanksi yang diberikan kepada pelakuni yang sifatnya tidak bersifat sebagai hukuman Tetapi mungkin istilahnya itu untuk membenahi lah ya, untuk membenahi hal-hal yang perlu dibenahi Yang perlu diperbaiki, misalkan sifat dan kedisiplinan si anak ini nih Nah, Eki, tapi kan sebelumnya Iki bilang nih Yang bisa jadi penuntut umum anak ini adalah penuntut umum yang telah ditetapkan berdasarkan selat keputusan jaksa Yang dikeluarkan oleh jaksa abung ya Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan jaksa penuntut umum anak dengan profesi jaksa pada umumnya? Nah, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2012 itu Di undang-undang SWPA itu diatur bahwa persyaratan untuk menjadi penuntut umum anak itu pada pasal 1 ayat 2 Sejaksa harus memiliki pengalaman sebagai penuntut umum sebabnya Terus punya minat, perhatian, dedikasi, dan memahami terkait pasal anak Yang selanjutnya itu telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak Oh gitu, nah kan udah dijelasin nih sama Iki tentang 3 persyaratan itu Seru nggak sih kalau kita ngulik-ngulik lebih berkelanjur gitu tentang 3 persyaratan itu? Gue sih setuju banget, mungkin kita bisa jelasin terkait syarat pertama itu lebih detail gitu Baik, nah syarat pertama itu adalah memiliki pengalaman sebagai penuntut umum nih Maksudnya apa? Untuk menjadi penuntut umum anak ini, maka jaksa terlebih dahulu Telah diangkat sebagai jaksa atau memiliki pengalaman sebagai penuntut umum nih Memang nggak ada nih penjelasan tentang jangka waktu, berapa lama pengalaman, atau beberapa lama jam terbangnya dia sebagai penuntut umum Artif yang kedua adalah memiliki perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak Kata sih yang dimaksud dengan syarat kedua ini, mereka adalah yang berprofesi sebagai jaksa atau penuntut umum anak Yang memiliki perhatian, serta memiliki dedikasi terhadap anak Sedangkan dapat memahami masalah anak yang diperlukan Niki Karena untuk membentuk penuntut umum anak yang mengerti dan mengerti terkait jiwa anak Kan pada dasarnya umur mereka tuh di bawah 17 tahun kan, dan mereka tuh kondisinya mental tidak stabil Makanya dari itu diperlukan dedikasi orang-orang penuntut umum anak yang mau mengerti tentang terkait jiwa mereka, kondisi mental mereka Ya betul banget tuh, tapi perlu diingat nih Lid, mereka tuh gak cuma harus mengerti soltar Tapi mereka juga harus tegas dalam melakukan penuntutan Syarat yang ketiga adalah telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak Apa sih sebenarnya pelatihan teknis bagi jaksa sebagai penuntut umum anak, dan kenapa sih diperlukan pelatihan tersebut Mungkin Niki mau gak jelasin nih, gimana sih yang tadi tuh tentang kenapa dan apa sih itu pelatihan teknisnya Di kejaksaan tuh biasanya ada peningkatan SDM, SDM ini sumber daya manusia Nah biasanya peningkatan ini melalui dikelat-dikelat begitu Nah salah satu dikelat yang khusus diselanggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini mengenai SBPA Nah untuk tujuannya ini untuk menangani dan mengetahui bagaimana cara si penuntut umum ini untuk memproses perkara tindak-tindak anak-anak gitu Nah pelatihan ini tuh akan mengakibatkan si calon penuntut umum anak ini mendapatkan pemahaman yang mendetail terkait bagaimana cara menangani dan menangani proses perkara tindak-tindak anak ini Supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti itu Tapi Lintani tau gak sih kalau misalnya setelah syarat itu udah terpenuhi Jaksa itu yang udah berhasil diangkat sebagai penuntut umum anak ini Dalam menjalankan tugasnya pada saat proses penuntutan itu dia wajib memperhatikan beberapa hal yang penting Nah terus sebenarnya tadi Iki sempat menyebutkan juga tuh hal-hal yang perlu diperhatikan sama penuntut umum anak tuh apa aja sih sebenarnya? Nah yang pertama tuh dalam perkara anak ini perlu diprioritaskan dalam penjelasainnya Kedua tuh dalam persidangannya ini Tentara ruang persidangan untuk anak ini berbeda Contohnya kayak misalnya ada meja budar Terus gak pake toga Yang kayak udah di episode sebelum dijelasin Dan terputuk Selanjutnya itu bahwa dalam persidangan anak itu sebagai pelaku agar dapat didampingkan oleh orang tuanya atau walinya gitu Atau orang tuasunya Atau penasihat hukumnya Ataupun pemimbing dari bapak gitu Nah yang selanjutnya Itu dalam hal tuntutan pidana tertentu Nyaksa penuntut umum anak ini harus memperhatikan terkait kepentingan yang terbaik bagi si anak Nah yang kelima itu ada Bagaimana si jaksa penuntut umum anak ini memperlakukan dengan baik si anak Mau baik itu dia sebagai anak taksi atau sebagai anak korban gitu Dalam tindak pidana Dimana yang harus memperhatikan situasi dan kondisi si anak gitu Nah yang selanjutnya tuh Gimana dalam hal JPU Memberikan tuntutannya kepada si pelaku atau tuntut dakwa ini Dia harus memperhatikan hasil penelitian pemimbing dari bapak gitu Gimana yang nantinya ini hasil penelitian itu bakal dipakai Untuk sebagai faktor penentu apakah akan dilakukan diversi atau enggak Wah banyak juga ya poin-poinnya itu yang harus diperhatikan oleh penuntut umum anak Nah saya kira gue tuh pengen kasih kesimpulan sedikit terkait diversi Nah diversi itu kan berfungsi untuk memberikan seseorang tuh pemulihan Terutama tuh bagi anak kan Ini diutamakan untuk anak agar didapatkan adanya pemenuhan restoratif jastis gitu Sebagaimana yang sebelumnya di episode 1 sudah dilihatin terkait restoratif jastis Mungkin kita juga sudah mention-mention tentang itu Mungkin kita mau menambahkan terkait kesimpulan hari ini Aku juga nih ngejelasin nih Jadi yang dapat kita kesimpulkan juga nih Terkait dengan persyaratan nih Persyaratan sebagai penuntut umum anak Itu sebagai tiga hal yang juga termasuk dalam hal penting sebagai penuntut umum anak nih Karena penuntut umum tuh belum tentu semuanya yang bisa menjadi penuntut umum anak Itu harus memenuhi tiga syarat itu Baik, sepertinya kita udah ada di penghujung acara nih Dan kayaknya masih bakal banyak-banyak banget sih hal yang bisa kita bahas nih Cuman mungkin itu akan ada di next episode selanjutnya kali ya Oke Di next episode selanjutnya bakal ada apa sih? Kayaknya bakalan seru gitu nggak sih? Oh iya dong tentunya pasti Di podcast selanjutnya kita tuh bakal bahas lebih dalam tentang interaksi antara penuntut umum anak dengan Lembaga-lembaga sosial pemencaran kata Dan juga kita akan bahas sih tentang bagaimana kendala yang dihadapi oleh penuntut umum anak ini Nah tipiknya itu ada Bapak sebab begitu deh Oh iya Aki Wah berarti seru banget nih apalagi kan masih ada yang telefon nih Mungkin bisa nih dicari-cari dulu nih Bapak itu artinya apa sih gitu kan Nah jadi para pendengar tetap stay tune di episode kita selanjutnya Dan Etika Dalam Berhukum Sampai jumpa Bye 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 Bye